Intro Laut Su Sang Pendiri Agama Tau Sumber 60 tokoh dunia sepanjang masa oleh Muhammad Zhajuli Laut Su atau kadang disebut juga sebagai Laut Su Pendiri Aliran Tauisme adalah tokoh yang misterius Sebagian orang bahkan menganggap bahwa beliau hanyalah sekadar mitos atau manusia setengah doming belaka Bahkan nama aslinya pun tidak ada yang mengetahui Laut Su adalah sebuah gelar atau sebutan yang berarti guru tua atau sesepuh Sebagian ahli lagi mengatakan bahwa beliau hidup pada sekitar 600 tahun sebelum Masihi Hampir sejaman dengan Sang Buddha Menurut buku sejarah Tiongkok yang ditulis sekitar tahun 11 sesudah Masihi Guru Agung Lau dilahirkan di Provinsi Henan Di Ibu Kota Loyang Negara Chu Beliau bekerja sebagai ahli sejarah Ahli perpustakaan Pembimbing bagian arsi pemerintahan Astrolog Bahkan peramal Beliau menikah dan memiliki seorang putra bernama Sung Yang telah akan menjadi Jenderal Kerajaan Wei Selain sebagai pegawai pemerintahan Beliau juga sangat tekun berlatih Olah batin Tidak banyak kisah hidupnya Yang bisa kita ketahui Hingga saat ini Legenda menceritakan bahwa ketika beliau meninggalkan Keduniawian Dan ingin mengasingkan diri Atau menyepi ke Tiongkok Barat Seorang penjaga gerbang bernama Yin Si Mencegatnya di perbatasan Han Kukuan Orang itu berkata Oleh karena maha guru Tidak mengundurkan diri dari dunia Murid mohon dengan tulus Agar maha guru berkenan Menuliskan sebuah kitab Setelah itu Guru Lao menulis sebuah kitab Yang hanya terdiri dari 52 50 huruf Yang di kemudian hari dikenal sebagai Kitab Tao Te Ching Atau kitab suci Taoisme Yang masih langgeng hingga hari ini Sesudah itu Beliau pergi dengan Menunggangi seekor kerbo Sambil bernyanyi Menuju ke sebuah pegunungan Dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi Legenda mengisahkan bahwa beliau kemudian Menjelma menjadi seorang dewa Yang bernama Tai Sang Li Lo Kun Atau Tai Sang Lao Jun Tau Te Ching sendiri Yang dalam bahasa kita Berarti kitab tentang Jalan Kebenaran Adalah sebuah tulisan ringkas Namun mengandung makna yang sulit Ditafsirkan Dari ayat pertamanya saja Orang sudah sulit memahami Dan mengartikannya Dalam ayat 1 Barat 1 Romawi Kitab Tao Te Ching Dituliskan Sebagai berikut Tao atau Tuhan Yang dapat dibicarakan Bukanlah Tao yang sebenarnya Atau yang abadi Dan nama yang dapat diberikan Bukanlah nama yang sejati Kitab Tao Te Ching Banyak membahas Mengenai misteri Atau rahasia Dari Tao Dan kekuatannya Kitab ini juga Membahas Mengenai kekuatan Hukum alam Yang meliputi Alam semesta ini Dalam kitab Tao Disebutkan bahwa Manusia hidup Dalam lingkungan Hukum bumi Sedang bumi Tunduk pada lingkaran Hukum langit Ada pun langit Mengikuti jalan Dari Tao Sedang Tao Mengikuti jalannya Sendiri Ada pun hukum Dari Tao Adalah sifat Kewajaran Yang selaras Dengan hukum alam Ada lagi Ungkapan Lain dari beliau Yang mungkin Terdengar aneh Bagi kita Yaitu Tanpa Meninggalkan rumah Orang bisa Mengetahui Semua yang ada Di langit Dan di bumi Tanpa Mengitip Dari jendela Orang bisa Melihat jalan Surgawi Mereka yang Pergi keluar Akan semakin Sedikit Pengetahuannya Mereka yang Berjalan Semakin jauh Akan semakin Tersesat Beliau juga Mengatakan Sebagai berikut Barang siapa Dapat mencapai Persatuan Dengan Tao Maka seluruh Alam ini Seolah-olah Berada Dalam Genggaman Tangannya Bab 35 Pasal 1 Adapun Ajaran Tentang Cinta Kasih Diungkapkan Oleh Beliau Sebagai Berikut Barang siapa Menggunakan Cinta Kasih Bila Mana Di Dalam Kemelut Akan Memperoleh Kemenangan Tau Tuhan Akan Memberi Karunia Dengan Cinta Kasihnya Akan Melindungi Kepadanya Bab 67 Pasal 5 Persamaan Dari Seluruh Manusia Sehingga Dunia Menjadi Aman Dan Sejahtera Bab 37 Pasal 6 Saat Ini Di Dunia Barat Tao Te Ching Menjadi Buku Terjemahan Yang Paling Banyak Diterbitkan Selain Injil Banyak Orang Yang Tertarik Untuk Mempelajari Ajaranya Yang Ringkas Rumit Namun Mengandung Magna Mendalan Simbol Tao Wisme Yang Berupa Bulatan Dan Terbagi Dalam Dua Warna Hitam Dan Putih Semakin Banyak Dikenal Orang Ilmu Tao Wisme Juga Berkembang Menjadi Semakin Kompleks Seperti Senam Kesehatan Atau Tai Chi Ilmu Biladiri Seni Pengobatan Atau Herbal Akupunktur Tusuk Jari Dan Lain Astrologi Atau Hong Sui Geomansi Atau Feng Sui Bahkan Sampai Pada Hal-hal Yang Berbau Mistis Dan Okultisme Ilmu Dan Seni Yang Berasal Dari Prinsip Serta Ajaran Tao Wisme Telah Berkembang Menjadi Sebuah Kekayaan Tradisi Cina Yang Telah Berlangsung Selama Ribuan Tahun Sulit Diperkirakan Berapa Jumlah Orang Yang Sekarang Menganut Ajaran Tao Wisme Secara Murni Meski Demikian Tak Bisa Diragukan Lagi Bahwa Ada Banyak Sekali Orang Yang Telah Terpengaruh Oleh Ajaran Tao Wisme Dari Jaman 2500 Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Warisan Serta Tradisi Tao Wisme Masih Saja Hidup Dan Lestari Namun Di Jaman Ini Sungguh Sangat Sulit Menemukan Seorang Penganut Tao Yang Sejati Regenerasi Dari Aliran Tao Ini Sungguh Sangat Terbatas Bahkan Bisa Dibilang Amat Langka Seorang Guru Tao Yang Sejati Kadang Hanya Memiliki Satu Orang Murid Saja Sepanjang Hidupnya Dengan Demikian Ilmu Dan Metode Tao Yang Ada Sekarang Ini Mungkin Sudah Mulai Diragukan Keaslian Dan Keampuhannya Secara Perlahan Metode Esoterik Tao Kini Telah Berubah Menjadi Tradisi Dan Budaya Cina Yang Bersifat Lebih Umum Adapun Ajaran Tao Yang Sejati Kini Sudah Semakin Banyak Ditinggalkan Dan Dilupakan Orang Demikianlah Biografi Lao Tzu Untuk Menambah Pawasan Kita Terima Kasih Bers Kini Terima Bers